Menkopol hukam Mahfud MD menyebut status Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sudah jadi tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, Saudara. Mahfud pun memastikan status Menteri Pertanian sudah tersangka berdasarkan laporan resmi dari KPK yang ia terima beberapa waktu lalu. Mahfud bahkan mengaku sudah mengetahui status dari Syahrul Yasin Limpo ini sejak masih dalam tahap gelar perkara. Sementara itu Saudara terkait dengan keberadaan Mentan yang hilang kabar dan usai penggeledahan KPK, Mahfud menyebut hal ini tidak bisa serta-merta disebut upaya menghindari proses hukum atau bukan. Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau eksposnya itu kan sudah lama di tahun tersangkanya, tapi resminya tersangkaannya itu ya sudah dikeluarkan lah. Kapan, Pak? Mentan ini ada upaya untuk kabur gitu? Enggak, belum menduga. Karena kan baru bisa diduga kalau sudah dinyatakan DPO oleh aparat. Ini kan belum DPO kita. Sementara itu Saudara terkait dengan kepemilikan 12 senjata api yang ditemukan KPK saat penggeledahan di rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo masih dalam penyelidikan Bares Krim Polri. Karopemnas Divisi Humas Polri menyebut dua pucuk senjata api yang diserahkan KPK telah berada di Baintel Kampolri. Berkait dengan 12 senjata api yang hasil penggeledahan KPK kemarin, saat ini 12 senjata api tersebut sudah diamankan di Baintel Kampolri. Tentunya akan diteliti, akan dicocokkan dengan data yang ada di Baintel Kampolri. Kemudian saat ini penyelidikan, ingat ya ini masih penyelidikan, penyelidikan saat ini ditangani oleh Direkturat Tindak Pidana Umum Bares Krim Polri. Tak hanya satu, tetapi dua rumah pribadi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di kota Makassar, Sulawesi Selatan di geledah KPK. Penggeledahan pertama dilakukan penyidik di perumahan Bumi Permata Hijau, Jalan Sultan Alauddin, kota Makassar. Penyidik terlihat membawa kopar yang diduga berisi barang bukti dari rumah berlantai dua tersebut. Ketua RW membenarkan jika yang melakukan penggeledahan adalah KPK. Sebagai RW, dirinya diminta untuk menyaksikan penggeledahan. Kita sebagai apa, Pak? Menyaksikan ya. Pak, memang kosong itu rumah, Pak? Aktifitas apa di dalam, Pak? Sehingga kita diminta menyaksikan. Penggeledahan. Oh, penggeledahan. Kita sebagai apa di sini, Pak? Pertuan RW. Pertuan RW, siapa namanya, Pak? Saya boleh balik bulan kali karena tidak selalu banyak ikan. Berapa orang KPK di dalam? Jam berapa tadi datang, Pak? Sekitar jam 11. Jam 11, ya? Berapa orang KPK di dalam, Pak? Sekitar lima. Lima orang. Pertugas KPK ya, Pak? Penyidik, Pak. Penyidik KPK? Penyidik KPK, ya? Ya. Terima kasih. Penggeledahan Rumah Menteri Syarul Yassin Limpo juga dilakukan di Jalan Pelitar Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jumlah penyidik KPK yang tiba di lokasi langsung masuk didampingi aparat kepolisian dari Porestabes Makassar yang turut melakukan penjagaan di pintu rumah. Setelah beberapa saat, tampak penyidik membawa koper dari rumah dan dimasukkan ke dalam mobil. Dengan ini, sudah empat lokasi yang digeledah KPK terkait keterlibatan mentan Syarul Yassin Limpo dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Sebelumnya, KPK telah mengeledah rumah dinas mentan dan kantor Kementan. Selain dokumen, KPK juga menyita uang puluhan miliar rupiah dan 12 pucuk senjata api.